Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog kita. Pak Gayus, kalau tadi kita lihat, MA sudah mengatakan akan memberhentikan sementara yang terbukti dalam kasus wakil. Cukup tidak itu? Saya pikir nggak usah diberhentikan, undang-undang mengatur. Kalau dia sudah terdakwa, tersangka, sudah berhenti. Buat apa diberhenti lagi itu undang-undang kok. Kalau dia nanti ditetapkan oleh KPK, sah sebagai tersangka yang ini, sudah. Tapi mungkin maksudnya untuk supaya orang berpikir ulang untuk melakukan kemudian hari? Bukan itu kan, itu kan sementara. Yang berulang sebagai deterrent efek itu kan tidak itu. Apa seharusnya menurut Anda yang lebih efektif? Perbaiki di dalam. Jangan ngampuri, sudah tertangkap urusannya lembaga lain. MA mencampuri ke depan bagaimana, jangan terjadi lagi. Nah tadi evaluasi. Yang kalau salah di pemimpin yang salah di semua tingkatan peradilan, itu dievaluasi. Kemudian kalau ditindak, lembaga lain itu. Biarkan saja mereka menindak bahwa itu nanti ke pengadaan tipikor. Memang di WMA, tetapi itu lembaga peradilan bukan urusan pimpinan. Itu perorangan, tidak mencampuri. Kalau formula apa menurut Anda yang paling bagus untuk bisa merubah? Evaluasi. Karena pemimpin di semua tingkatan tadi, termasuk MA 10 orang itu, harus dievaluasi dengan sistem yang baik dan oleh lembaga independen. Untuk yang bagus dipertahankan, yang selek diganti. Termasuk sampai ke banding tinggi dan semua KPN. Akan ada wajah baru dari peradilan Indonesia yang ekselen tadi. Peradilan yang terhormat. Baik. Pak Fahri, menurut Anda sebenarnya tantangan apa yang paling utama untuk bisa melakukan pengawasan supaya lebih efektif? Yang pertama adalah keterbukaan. Dari semua pihak. Khususnya tentu karena ini wilayahnya adalah wilayah lembaga peradilan tentu. Jadi disebutkan kepemimpinan dalam hal ini, baik pemimpin pada tingkat bawah maupun pada tingkat atas. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua adalah keteladanan. Karena hal paling penting dari semua ini adalah soal keteladanan. Sebab sekali lagi, keteladanan ini akan memberikan efek psikologis yang luar biasa, baik pada lingkungan sekitarnya maupun pada lingkungan kebawahnya. Jadi kalau misalnya pada konteks ini ya, ketika ada persoalan kasus yang seperti ini, mestinya pemimpinan di atasnya itu harus bertanggung jawab. Dan itu harus diminta pertanggung jawaban. Jadi tidak hanya berhenti pada pelakunya saja? Tidak berhenti pada oknumnya saja. Harus ada sistematis. Nah lalu kemudian yang ketiga, saya pikir sekali lagi pada konteks ini memang harus kembali duduk bersama. Sebenarnya kita pernah punya wacana dari beberapa OTT-OTT sebelumnya. KPK kan nggak bisa langsung masuk ke makam agung. Yang memungkinkan itu kan lewat KY. Dan sebenarnya kita sudah punya isu bersama, punya persepsi yang sama. Tapi ketika proses tindak lanjutnya, karena pada waktu itu juga peristiwanya juga sudah mulai redup, akhirnya itu dilupakan. Nah saya pikir ini kembali menjadi momentum untuk kembali duduk bersama, untuk melihat bahwa, sekali lagi mohon maaf, ini bukan persoalan makam agung saja, bukan persoalan komis judicial saja, bukan hanya persoalannya KPK saja, ini persoalan bangsa. Ini persoalan penegakan hukum, ini persoalan keadilan. Oleh karena itu, peristiwa yang tidak bisa berdiri, tidak kita katakan bahwa ini peristiwa yang berdiri sendiri. Oleh karena itu memang semua harus memberikan perhatian atau fokus pada soal bagaimana menelesaikan benang kusut yang seperti ini. Baik, jadi tidak hanya menjadi pemadam kebakaran saja, jadi pemadam kasus baru, kemudian semua pihak berembuk tapi tidak berjalan. Baik, terima kasih Prof. Gayus, terima kasih Pak Fries sudah bergabung bersama kami hari ini. Pemirsa, demikianlah perangkatan kali ini. Anda bisa menunjukkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi fbth.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Ada sama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.